mungkin dari teman-teman kalau pilih belajar bolehlah ke saya Oh gitu main ke saya mau kita share ilmu lah bareng-bareng Oh gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk kita semua teman-teman saya sekarang bersama Pagung pemilik dari MA217 farm di video ini saya akan sedikit berbincang-bincang mengenai profil Pak Agung teman-teman karena saya mendengar Pak Agung itu dulunya adalah seorang karyawan juga betul Pak Nah karyawan suasana Pak Gung gimana tuh Pagung ceritanya awal dulu pertama kali tertarik dengan ternak lele dulu karyawannya karyawan dimana memulai usahanya Bagaimana Pak bisa diceritakan buat teman-teman sebagai inspirasi klik boleh boleh jadi awal saya tertarik di budidaya lele ya khususnya pembesaran waktu itu sebenarnya waktu masih jadi karyawan swasta ya di perpangkan lah ini eh ingin nantinya itu punya usaha sendiri gitu jadi saya nyari-nyari artikel di media online termasuk YouTube saya cari tidak hanya lele waktu itu ya banyak ada budidaya tanaman lalu budidaya ungas terus kok akhirnya saya tertarik di jatuh cintanya kelele Pak jatuh cintanya kelele karena ada beberapa teknik budidaya yang saya pingin bisa pingin bisa waktu itu sih yang saya lihat ada beberapa sih macam teknik budidaya lele tapi yang saya pilih sistem biovlog saya memberikan diri nyari artikel yang lebih lengkap sampai saya ikut pelatihan juga dari situ ada beberapa eh kendala memang sih kalau ingin belajar kayak manajemen airnya itu memang paling banyak tantangannya itu di biovlog saya itu belajar eh manajemen air di biovlog itu ketemu-ketemu itu hampir 8 bulan 8 bulan 8 bulan jadi manajemen airnya itu ternyata di biovlog itu memang kalau sudah ketemu memang wah ternak lele memang jadi mudah jadi mudah gampang jadi intinya di manajemen air Pak ya nah pada saat Pak Agung nonton YouTube nonton Biksen Aku Aponi Club gak Pak? termasuk salah satunya Biksen juga saya tonton terus ada juga ada channel-channel yang lain jadi subscribe gak Pak? Alhamdulillah saya subscribe semua yang sesuai dengan hati saya gitu ya kan karena karena di YouTube itu banyak video-video yang hanya apa ya sifatnya kamoflasnya jadi supaya orang itu minat belajar tentang lele ternyata di dalamnya itu bisnisnya yang main minat WA sekian ya ternyata di situ hanya apa ya ibaratnya memancing orang supaya untuk beli betul beli setelahnya nah udah lepas aja itu kebanyakan seperti itu makanya ada beberapa channel yang yang saya simpan termasuk Biksen oh ini bisa jadi inspirasi saya gitu untuk belajar pendiri halili betul betul terima kasih Pak Agung dan jangan lupa teman-teman subscribe like dan share video serta aktifkan notifikasi loncengnya ya nah Pak Agung kembali lagi ke cerita Pak Agung dulu waktu Pak Agung menjadi karyawan di bank Pak ya nah itu sekitar tahun berapa Pak saya masuk dunia perbankan itu akhir 1999 masuk dunia perbankan sampai dengan sampai kemarin itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri untuk fokus di fokus sahabat hidayah ini ini sekitar bulan awal September kemarin awal September tahun kemarin eh tahun ini tahun ini itu kan pengembangan di sini ya Pak ya pengembangan di sini nah sebelum pengembangannya eh Bapak apa namanya berternak ikan lele di di dekat rumah di rumah di rumah ya di samping rumah di samping rumah itu tahun berapa Pak itu sekitar tahun akhir 2015 lah tahun 2000 sambil bekerja Pak sambil bekerja tahun 2000 belajar belajar saya bikin dua kolam dan dua kolam yang itulah awal itu biasa untuk pemula itu yang namanya kegagalan itu pasti biasa Pak ya jangan heran dengan kegagalan ya cuman karena saya rasa ingin taunya tentang biovlog ya saya kadang juga ada rasa frustasi karena lele banyak yang mati gitu kan tapi saya pingin bisa gitu ya pingin bisa jadi tahun 2015 Pak Agung mencoba di halaman rumah di samping rumah dengan dua kolam awalnya Pak ya sebagai percobaan dan proses belajar Pak ya proses belajar lalu pada tahun 2019 September kemarin pengembangan di sini langsung ke 70 kolam Pak ya 70 kolam teman-teman nah pada saat dulu di apa namanya karyawan dibandingkan dengan apa namanya dengan ternak lele Pak Agung gimana Pak Agung dulu waktu menjadi karyawan dengan maaf-maaf rupiah yang didapatkan gimana tuh Pak Agung kalau waktu saya masih aktif di perbankan saya nyoba usaha lele itu masih terhitung apa ya karena sekalanya itu masih iseng atau sampingan lah karena masih dari segi kuantitasnya itu belum bisa dikatakan bisnis nggak rugi juga alhamdulillah Pak ya nah alhamdulillah kalau itu untuk sekedar apa namanya belajar belajar terus nanti ada sisa kita tabungin lah gitu kan untuk pengembangan berikutnya tapi alhamdulillah dari belajar itu ternyata hasilnya lumayan lumayan gitu cuman kalau dihitung kuatin tasnya contohnya aja ya per seribu ekor per seribu ekor lele itu waktu awal-awal bisa panennya termasuk SR nya bisa terpenuhi itu saya bisa ngambil sisa dari penjualan itu sekitar 450 ribu dari seribu ekor ke 4 laba yang didapat 400 ribu nah waktu itu seingat saya periode yang ketiga ketiga nah dari dua kolam itu terus saya tampingin beberapa saya nambah lagi satu kolam sampai waktu itu lima kolam di rumah itu lima kolam maksimal nah di rumah lima kolam waktu itu terus hasilnya masih saya simpen jadi untuk pengembangan berikutnya sampai jadi akhirnya sebelas kolam sebelas kolam itu dari tahun 2015 sampai berapa tuh pas bisa sebar sebelas kolam pak itu sekitar sampai pertengahan 2017 2017 pertengahan 2017 berarti dua tahun pak ya dua tahun bisa sebelas kolam di rumah jadi saya saya analisa ternyata kalau kita mau bisnisnya minimal itu paling nggak antara delapan sampai sepuluh delapan sampai sepuluh kolam ukuran apa pak kolamnya pak kolam di rumah saya diameter yang waktu saya pakai 1,7 1,7 berarti tetap sampai di sini 1,7 pak ya karena lahan yang waktu itu bisa saya ini kolam lahannya pas di diameter 1,7 berapa tuh pak? dulu pak modal awal yang pak agung waktu di rumah itu berapa pak? kira dulu pak modal awal sih sebenarnya ya kalau karena saya belum tahu ya waktu itu ya kayak harga-harga media terpal sekarang macam itu ya waktu itu masih agak kemahalan ya tuh waktu itu di kisaran sekitar sejuta sejuta padahal kalau kita udah tahu sebenarnya waktu itu bikin sendiri juga nggak sampai segitu jadi kalau bikin sendiri biksen teman-teman itu kurang dari 1 juta satu kolam pak ya itu untuk infrastruktur pak ya untuk kolamnya aja iya pak ya modal investasi modal investasi nah kalau misalkan dengan apa namanya ikan dan pakannya dulu isi berapa pak satu kolam? dulu waktu masih belajar itu sekitar seribu sampai seribu lima ratus karena saya masih belum berani tempat padat meskipun di media online itu banyak yang mengiklankan videonya itu tempat padat sampai tiga ribu lima tapi saya belum berani jadi saya masih ingin mempelajari per meter kubiknya itu amannya dianggap berapa nah pagung dari awalnya kan pagung ini karyawan mencoba usaha di rumah dari dua kolam menjadi sebelas kolam di rumah itu ya pak iya nah pada saat pagung memutuskan keluar dari ee bank untuk ternak lele pak agung pada saat itu punya berapa kolam pak? ee waktu itu sebelas kolam oh di rumah itu ya 11 malam iya karena saya udah punya modal untuk pengembangan berikutnya iya belum ada lahan iya nah belum ada lahan setelah cari cari lahan ternyata punya kakak saya sendiri ada lahan yang gak bisa dimanfaatkan dimanfaatkan masih berupa tanah kosong tidak menghasilkan akhirnya saya pakai nah dari situ saya mulai merancang nanti kalau udah punya sekian saya ingin mengundurkan diri dari dunia perbankan jadi udah punya berapa pak? mengundurkan diri dari perbankan pak? iya 70 kemarin ini 70 jadi pak agung ini baru mengundurkan diri kemarin pak? iya oh gitu nah dari dari pak agung selama sesudah mengundurkan diri dan sampai sekarang ini ee gimana pak? lebih besar karyawan atau lebih besar jadi peternak lele pak? sebenarnya sih dari segi penghasilan penghasilannya kalau dibilang cukup juga bisa dikatakan lebih dari cukup lah dari peternak lelema ya? lebih jauh dari karyawanda pak ya? ukuran kepuasan gitu kadang orang kan gak ini ya gak ada ada batas siapa ya? batasnya ya gitu kadang masih kurang masih kurang gitu tapi kalau saya nganggapnya nah cukup lah gitu nah terakhir pak agung mungkin bagai teman-teman yang ingin ee beralih profesi menjadi karyawan menjadi seorang peternak lele ataupun usaha lainnya iya apa pak agung kiat-kiat motivasi dan sebagainya inspirasi buat teman-teman penonton channel visit aku kalau saya sih pinginnya ee dari awal itu memang sih usaha sendiri usaha sendiri pak ya? usaha sendiri dikerjakan sendiri dikerjakan sendiri tapi dengan niat yang bener niat yang bener jangan asal-asalan atau mungkin karena banyak duit selalu mencoba-coba kalau bisa jangan jangan nah kita pelajar dulu dari sedikit nanti ada sisa dikembangkan untuk prospek kedepannya jadi bertahap pak ya dari kecil dulu dari kecil ilmu udah dapet yang penting ilmunya dulu jadi dapet ilmunya yang udah dapet mengharapkan keuntungan ya nah jangan mengikuti nafsu dulu pak ya nah gitu yang penting ilmu didapet nah ilmu inilah nanti yang bisa mendatangkan rezeki buat kita nah ilmu itu yang penting oke gitu teman-teman eee cerita singkat pak agung yang memulai karir dari seorang karyawan bank sekarang menjadi peternak ikan lele yang mempunyai banyak kolam semoga menjadi inspirasi buat teman-teman dan bisa mengikuti jejak pak agung untuk berwira swasta sendiri apapun itu bentuknya demikian pak agung ada yang mau ditambahin lagi pak agung? ya mungkin dari teman-teman kalau ingin belajar boleh lah ke saya oh gitu main ke farm saya mau kita sharing ilmu lah bareng-bareng oh gitu iya teman-teman pak agung ini membuka pelatihan pelatihan di MA217 farm ya pak ya yang lokasinya dimana pak? daerah parung serap soreang daerah parung serap soreang kabupaten bandung iya di google maps ada pak? di google maps ada teman-teman ketik aja MA217 farm kabupaten bandung nah silahkan nanti saya sertakan juga mungkin nomor telepon boleh pak? atau apa? boleh boleh nomor telepon yang bisa dihubungi untuk teman-teman bisa pelatihan di sini belajar bersama belajar bersama tepatnya bersama MA217 farm dan terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat salam sehat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih